Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Bosbis ketemu lagi sama Oting channel Tungguh channel yang siap menolong masalah Bosbis semua nah kali ini Oting bakal kasih tau sama Bosbis di rumah cara menambahkan logo di kanva yang pertama disini Bosbis bisa buka aplikasi kanva Bosbis lalu langkah selanjutnya nah setelah sampai di halaman kanva ini ya Bosbis bisa langsung pilih mau setelan apa kanvanya atau misalnya mau ngedesain apa tapi kali sini kita akan menambahkan logo nanti kita bisa dimasukkan lagi aja kok logonya contohnya berarti mau ngedesain gitu contohnya ini aja ya nah disini kita akan menambahkan logo di kanva misalnya Bosbis sudah punya logo nih mau ditambahin aja gitu langsung ke template kanva nya ini Bosbis yang pertama klik tanda plus lalu langkah selanjutnya bosbis klik yang enggak misalnya logonya itu dalam bentuk foto gitu ya misalnya udah Oting masukin kita ambil contoh aja ini ini ada logo ini tapi kalau misalnya Bosbis belum punya juga tinggal di upload dulu aja kita unggah-unggah media nah contohnya ini tinggal klik aja kita tunggu contohnya ini terus klik ketambah halaman kita tunggu beberapa menit nah ini contoh logonya ya contoh aja kita sesuaikan kamu disini atau misalnya itu boxnya gitu mau di samping juga bisa kayak kecil gitu aja gitu ya kalau udah tinggal klik save aja ya jadi seperti itu kurang lebih untuk menambahkan logo di kanva jadi pastikan logonya udah tersedia jadi tinggal dimasukin gitu aja oke mungkin video cukupkan sekian semoga bermanfaat jangan lupa like share dan juga subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh